Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Kali ini kita akan latihan Pilates Flow 1, 2, 3. Ini yang kedua, menggerakan tulang punggung dan pinggul. Sekitar 20 menit, kita akan latihan Spinal Articulation dan gerakan-gerakan untuk mobilitas dan menguatkan pinggul kamu. Kita mulai, siapin Pilates Bowl seperti ini, yang kecil, soft, sekitar 17 cm diameternya. Oke? Kita mulai dari Child Pose Position. Tangan di depan. Buka nis kamu sedikit lebih lebar. Toast-nya di belakang ketemu. Dua napas di sini, inhale. Dan exhale. Satu napas lagi, inhale. Rasakan seperti kepala kamu memanjang ke arah bola. Lehernya memanjang. Shouldersnya tarik masuk, menjauh dari telinga. Dan exhale. Tangan kiri saya di atas bola. Tangan kanan saya, saya masukkan ke bawah tangan kiri. Putar dadanya ke arah kiri, inhale. And exhale. Satu kali lagi, inhale. And exhale. Satu kali napas lagi, inhale. Dorong sedikit bolanya dengan tangan kiri kamu, supaya dadamu sedikit lagi lebih terbuka. And exhale. Kembali ke tengah. Sekarang tangan kiri. Masuk ke bawah tangan kanan. Dorong bolanya sedikit dengan tangan kanan kamu, supaya dadamu sedikit lebih terbuka lagi. Inhale. And exhale. Dua kali lagi, inhale. And exhale. Satu kali terakhir, inhale. And exhale. Kedua tangan kembali ke atas bola. Oke. Sekarang, merasakan seperti kamu menekan sedikit lapak tangan kamu di atas bola. Jauhkan pundak dari telinga. Panjangkan leher. Inhale. And exhale. Tarik masuk tailbone. Aktifkan abdominus kamu. Lower, middle, upper abdominus. And then inhale. Dorong lagi bolanya ke arah depan. Rasakan telapak tangan kamu seperti mendorong bola. Kepalamu memanjang ke arah bola. Shoulders away from the ears. And then exhale. Tarik masuk tailbone. Middle. And upper abdominus. And then inhale. Flat back. Dorong bolanya ke arah depan sedikit. Supaya dadanya lebih terbuka. And then exhale. Lower abdominus. Middle abdominus. Upper abdominus. Bikin round back. Angkat sedikit round backnya ke arah langit-langit. And then inhale. Inhale. Dua kali lagi. Exhale. Round back. Abdominus. And inhale. Dorong sedikit bolanya. Panjangkan spine kamu. Panjangkan lehernya ke arah bola. And then last one. And then last one. And then inhale. Flat back. Memanjang ke arah bola. And then exhale. Run. Dan perlahan-lahan. Bawa bolanya mendekat. Kneel up. Oke. Kita duduk. Kakinya ditekuk. Buka selebar pinggul. Bolanya di depan. Duduk tegak. Inhale. Exhale. Round back. Lower abdominus. Middle abdominus. Upper abdominus. Lalu seperti mau. Roll back ke belakang. And just go all the way down. Oke. Tarik kakimu mendekat. Angkat hipsnya. Taruh bolanya. Di bawah sakrum. Sedikit di atas tailbone kamu. Posisinya seperti mau pelvic curl. Tangan di atas mat. Inhale. Exhale. Pelvic rock. Curl pelvis kamu. Sewaktu kamu curl pelvis kamu. Rasakan seperti lower back kamu merendah. Ke arah mat. Lalu seperti bokong kamu mendorong bola ke arah heels. Dan hamstring menarik bola ke arah heels. Jadi bokong mendorong. Hamstring menarik. Kamu akan merasakan hamstring kamu mulai aktif. Inhale. Kembali ke pelvis neutral. And then exhale. Curl the pelvis. Lower backnya seperti mendekat ke arah mat. Bokong mendorong bola ke arah heels. Hamstring menarik bola ke arah heels. And then inhale. And then exhale. Curl the pelvis. Pantatmu mendorong bola. Hamstringnya menarik. Sehingga kamu merasakan hamstringmu aktif. Seperti menarik bola ke arah lutut kamu. And then. Lepaskan lagi. Balik ke pelvis neutral. And then again. Exhale. Bokong mendorong. Hamstring menarik. And then inhale. Dua kali lagi. Exhale. Lower backnya seperti mendekat ke arah mat. And then inhale. Last one. Exhale. Bokong mendorong. Hamstring menarik. Sekarang dari sini. Kita akan angkat sedikit pelvis kamu. Tidak lepas dari bola. Terangkat sedikit. Seperti mendorong hamstring kamu ke arah atas. Ke arah langit-langit. And then inhale. Taruh lagi. Dan pelvis neutral. Inhale. And exhale. Curl the pelvis. Rasakan hamstring kamu. Bokong mendorong. Tailbone-nya tarik masuk. Bokongnya dorong ke arah lutut. Hamstring-nya menarik ke arah lutut. Angkat sedikit pelvis-nya. Rasakan seperti kamu menaruh tangan di pantat bagian belakang sini. Di atas hamstring sedikit. Dan seperti kamu mendorong hamstring ke arah langit-langit. Up. Jangan didorong pakai back. Jangan didorong pakai pinggang. And then exhale. Down. Kembali ke posisi neutral. Inhale. And exhale. Pelvic rock. Curl pelvis-nya. Engage abdominals-nya. Angkat sedikit. Seperti mengangkat hamstring ke arah langit-langit. Sedikit saja. Jadi lepas sedikit dari bola. Tetap menempel. Tidak menekan bola lagi pinggulnya. And then taruh lagi ke atas bola. And pelvis neutral. And then two. Exhale. Curl pelvis-mu. Lower back-nya seperti turun ke arah mat. Rasakan seperti hamstring kamu yang mendorong pelvis kamu naik ke atas. Tidak lepas dari bola. And then exhale. Last one. Exhale. Curl pelvis-nya. Angkat. Seperti hamstring mengangkat pelvis dari bola sedikit saja. Inhale. And exhale. Kembali ke neutral pelvis. Oke. Stay di neutral pelvis. Jaga abdominals kamu tetap engage. Kita akan lakukan leg lift. Saya mulai dari kaki kanan saya. Naik ke tabletop. Rasakan inner thigh kamu yang sebelah kiri bekerja. Supaya kakinya tidak jatuh keluar. Inhale. Downtown. And up. Jaga di neutral pelvis. Jangan sampai waktu kakimu turun. Pinggangmu arching. And then exhale up. Inhale. Down. And up. And then down. And up. Downtown. And up. Empat lagi. Tap. And up. And three. And up. And two. And up. Last one. And up. Sekarang bawa ke bawah. Tip toe. Jadi toe kamu menyentuh mat. Hip opening. Inhale. And exhale. Hanya buka sejauh kamu bisa menahan pelvis kamu stabil. Tidak jatuh ke kanan. And then inhale. And exhale. Inhale. And exhale. Tiga lagi. Inhale. And exhale. Hold the abdominals. Dua lagi. And exhale. Last one. And exhale. Okay. Taruh kaki kanan di bawah. Kita akan angkat kaki kiri. Inhale. And exhale. Left leg up. Inhale. Down. And up. And then down. Dari hip joint. And up. And then down. And up. And down. And up. Empat lagi. Down. And up. And then down. And up. Dua kali terakhir. Down. And up. Pelvisnya tetap netral. Jaga abdominalsnya. And up. Oke. Sekarang turun. Ujung jari kaki menyentuh di mat. And then hip opening. Inhale. And exhale. Tutup. Hanya buka sejauh kamu bisa menahan hip kamu. Atau pelvis kamu. Tidak jatuh ke arah kaki. And then inhale. And up. Sedikit saja tidak apa-apa. And then inhale. And up. Tiga. And close. And then two. And close. And then last one. And close. Oke. Oke. Kita taruh kakinya. Sekarang. Angkat pelvis kamu pelan-pelan. Ambil bolanya. Jauhkan sedikit kakimu. Masih menekuk. Pegang bolanya di tangan. Overhead. Ke atas langit-langit. Inhale. And exhale. Come up. Maintain round back kamu. Masukkan abdominal. Sekarang. Taruh bolanya. Di sisi belakang. Menempel di lower back kamu. Ya. Di pinggang bagian belakang. Oke. Tangan di depan. Maintain round back. Rasakan seperti kamu ditarik meninggi dari arah kepala kamu. Masukkan abdominals. Ke belakang sedikit. Seperti menekan bola. Sekarang bolanya semakin ditekan sama lower back kamu. Angkat kaki kanan. Bayangkan kamu seperti jungkat-jungkit. Inhale. Exhale. And then ganti kaki. Ke belakang. Fokus di abdominals kamu. And then down. And then. Lifting the legs. And. Legs down. Dadanya seperti didorong ke depan. And then inhale. Inhale. Seperti mau ditaruh ke belakang. Exhale. Dadanya seperti didorong ke depan. And then inhale. Jauhkan pundak dari telinga. Usahakan tanganmu tetap relax. Tapi tetap bertenaga. And then exhale. And then inhale. And then exhale. Maintain round back. And then inhale. And then exhale. And inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. Maintain round back-nya. Lower back kamu menempel di atas bola. And exhale. Last one. Inhale. And exhale. Oke. Jauhkan sedikit kakimu. Maintain round back. Ambil bolanya. Buka kakinya selebar matras. Kita mau spine stretch. Bola di depan. Kita mulai dengan duduk tegak. Kalau kamu merasa spine kamu tidak bisa tegak. Kamu boleh tegak kakinya sedikit saja. Supaya punggungmu bisa lebih tegak. Ya. And exhale. Round back. Abdominals. Rasakan spine kamu melengkung mulai dari bawah. Dari lower back. Upper back-nya hanya respon. Lehernya juga hanya respon. Dan bawa ke depan bolanya. Maintain round back. Rasakan seperti kamu menarik hamstring ke dalam sitting bone. Ke belakang. Inhale. And exhale. Bayangkan seperti kamu menyender lagi. Dan duduk tegak. And exhale. Round back. Hinging ke depan. Dari hips. Hamstringnya seperti ditarik masuk ke dalam sitting bone. Panjang ke belakang. Jadi hamstring kamu stretch. And then exhale. Dan duduk tegak. And again. Exhale. Kedepan. Good. Inhale. And exhale. Seperti akan menyender lagi. Dan duduk tegak lagi. And then exhale. Round. Forward. Forward. Inhale. Exhale. Sender. And then tegak. Dua kali lagi. Exhale. Round. Forward. Inhale. Exhale. Sender ke belakang. Dan duduk tegak. Last one. Exhale. Round back. Middle abdominals. Upper abdominals. And then forward. Ke belakang. Dan sender lagi. Oke. Sekarang. Kakimu rapat. Mendekat. Bolanya di antara knees. Tekuk lututnya. Sedikit seperti ini. Interlace tangan di belakang kepala. Kita mau spine twist. Tegak. Hold di lower abdominals kamu. Upper backnya tegak ke arah atas. Buka sikunya. Inhale. And exhale. Double breath. Ke saya. And inhale ke tengah. And exhale. Inhale. And exhale. And 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 inhale. Jangan lupa. Kamu ada bola di antara lutut. Jadi kamu terus squeeze bolanya. Supaya lututmu tidak bergerak kemana-mana. Inner thigh-nya aktif. Kita lakukan lagi. Inhale. And exhale. And inhale. And exhale. And inhale. Dua kali lagi setiap sisi. And inhale. And exhale. And inhale. Last one. And inhale. And inhale. Oke. Sekarang kita akan berbaring menyamping. Tangan di bawah lurus. Nah. Walaupun kita ganti sisi nanti. Bolanya tidak lepas dari antara. Ankle kamu. Ya. Kita mulai dari side lift. Point kakinya. And then exhale. Up. Inhale. Down. Squeeze bolanya sedikit. Supaya inner thigh-nya aktif. Jangan lupa ada sedikit curve di bawah. And then exhale up. And inhale down. And then up. And down. And then up. And down. Kalau kamu merasa seperti waktu kamu naik dan kamu mau jatuh ke belakang. Bawa sedikit kaki kamu ke depan. Sedikit saja ke depan. Ya. Kalau di sini masih oke. Tetap sejajar. And then exhale up. And down. Tiga lagi. Up. And down. And two. And down. Last one. And down. Oke. Sekarang. Tekuk kakinya. Bolanya masih tetap di antara ankle kamu. Tutup knees-nya. Climb. Open. Hip bone-nya tetap mengarah ke depan. And close. And then open. And close. Pertahankan curve di bawah. And close. And then open. And then open. And open. And close. And three. And close. And two. Close. And last one. And close. And close. And close. And close. And close. And then open. Pertahankan hips-nya tetap stabil. And open. Tutup. And open. And close. And four. And close. And three. Close. And two. Close. Last one. And close. Oke. Letakkan bolanya di bawah. Ingat. Bolanya tidak boleh lepas. Kita ganti sisi. Jangan lepas bolanya. Kita ganti sisi. Inner thigh-nya tetap kerja. There. Lurus. Atau kamu boleh bawa sedikit lebih ke depan. Ya. And then exhale. Up. And down. And up. And down. And up. Down. And up. And down. Kaki-mu tetap lurus. Curve di bawah tetap ada. And four. And down. Three. And down. And two. And down. Oke. Bend the knees. Knees-nya ketemu. Clamp. Open. Tutup. And open. And close. And close. And close. Bolanya tidak kemana-mana. Open. And close. And open. And close. He pun tetap mengarah ke depan. Four. And close. And three. And close. And two. And close. Last one. Last one. And close. Angkat. And clamp. Open. Tutup. And open. And close. Hati-hati. Bolanya jangan sampai jatuh. And close. And open. Close. Ada curve kecil di bingang bagian bawah. And then three. And close. And two. And close. And last one. And close. Oke. Taruh kakinya. Perlahan-lahan kita bangun. Jangan lepas bolanya. Jangan lepas bolanya. Kamu boleh taruh kaki kamu. Oke. Kita sudah selesai. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Ada bagian yang ketiga. Tungguin ya. Hai. Saya Audrey dari Alaya Pilates. Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai Pilates, pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion. Dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan. Tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen. Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates. Terima kasih.